Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saat kaum muslimin berada di Habasya Ketika berjumpa dengan Najasyi Dengan Najasyi untuk berhijrah Nah Amr bin As Setelah itu masuk Islam Sebenarnya Dia yakin betul Agama Muhammad ini agama yang benar Dan Muhammad bakal menang Cuman Dia melihat keadaan Yang berat Sehingga Setelah Perjanjian Hudebi Amr bin As itu Pergi meninggalkan Mekah Amr bin As pergi meninggalkan Mekah Dan pergi kepada Sahabatnya di Habasya Yaitu Raja Yaitu Najasyi Menetap disana Subhanallah Ternyata dia dapetin Najasyi Udah masuk Islam Menyatakan keimanannya kepada Allah Dan kepada Rasulnya Dan Subhanallah Hidayat datang Dari Allah kepada Amr bin As Di tangannya Najasyi Dan dia masuk Islam Di tangannya Najasyi Bagaimana kisahnya itu? Amr bin As menceritakan Tentang pengalaman itu Kisah tersebut Kisah Islamnya dia Dia bilang Bahwasannya Anda betul-betul Berpaling dari Islam Dan menentangnya Anda hadir Pemperangan Badar Dan Anda selamat Anda peperangan Uhud Anda hadir Dan juga Anda selamat Bahkan Anda hadir Pemperangan Khandak Dan Anda juga selamat Di peperangan Khandak Tetapi Saya melihat Kata Amr bin As Di setiap peperangan Muhammad Makin besar Makin besar Dan makin besar Sehingga Sehingga Saya meyakini katanya Bakal datang saatnya Muhammad memenangkan ini semua Dia merenung dan merenung Tentang keadaan dan tentang nasibnya Sampai Gejolak yang ada di batinnya ini Membuat dia sudah malas ketemu orang Bahkan pada saat Perjanjian Hudaibiyah pun Dia tidak ikut berperan Sebagaimana dalam kejadian-kejadian yang lainnya Dia ikut berperan Sampai akhirnya Setelah perjanjian Hudaibiyah Dia berpikir Saya mesti angkat kaki Dari sini Akhirnya dia berangkat Ke Habasyah Sebab dia melihat Di Habasyah Raja Habasyah ini Yaitu An-Najashi Merupakan sahabat Dekatnya Dia berangkat Bersama rumpungan Dari kawan-kawannya Ketika kita sampai di Habasyah Kebetulan saat itu Kami dapati Seorang yang bernama Amr bin Umayyah al-Dhamri Seorang sahabat Amr bin Umayyah al-Dhamri ini Diutus oleh Nabi Muhammad SAW Dengan membawa surat Dari Nabi Muhammad SAW Meminta Isinya Meminta kepada Najashi Untuk menikahkan Nabi Muhammad SAW Sebagai walinya Atas Ummu Habibah Binti Abi Sufian Sebab Ummu Habibah ini Tinggal di Habasyah Dan menetap di Habasyah Ya Terus dia menjanda di Habasyah Kemudian Nabi Melamarnya Dan menikahinya Tapi karena posisi Jarak yang jauh Nabi meminta Raja Najashi Untuk menjadi Wakilnya Nabi Menikahkan Ummu Habibah Atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Maka ketika Amr bin Umayyah al-Dhamri Ketemu sama Najashi Dan keluar Setelah berbincang Saya datang Katanya Amr bin As Kepada Najashi Dan saya sujud Kepatanya Sebagaimana kebiasaan Saya ketika menghadapnya Terus Najashi Menyambut saya Dan mengatakan Selamat datang Wahai kawanku Wahai sahabatku Bawa sesuatu Hadiah bakalku Maka Amr bin As Bila seperti biasa Saya bawa kulit kambing Dari negeriku Aku bawa banyak Maka Saya dekatkan Dia senang Gembira Terus saya bilang Kepada Najashi Wahai Raja Aku melihat Seorang laki-laki Keluar Dari tempatmu ini Dia adalah utusan Seorang laki-laki Yang merupakan Musuh Pebuyutan kami Dan orang itu Yang ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Musuh Pebuyutan kami itu Dia telah berhasil Membunuh Pemimpin-pemimpin kami Karena itu Aku minta Kepadamu Wahai Najashi Wahai Raja Serahkanlah Amr bin Umayyad Dhamri itu Kepada saya Untuk saya bunuh Sebagai apa namanya Pembalasan dendam saya Maka Raja Saya dengar begitu Marah Itu waktu juga Saking marahnya Raja Raja Najashi Dia pukul Amr bin As Di wajahnya Sampai Amr bin As Bilang Saya gak sadar Tiba-tiba Raja Memukul saya Di hidung saya Saya tahu Ini Hidung saya Perpatah Sampai darah Mengalir Dari hidung saya Dan saya Habis ini namanya Menadangi darah Yang menetes itu Dengan baju saya Semuanya berlumuran darah Akhirnya saya bilang Saya Raja Saya minta maaf Saya gak tahu Kalau ucapan saya ini Akan Membuat Raja Menjadi marah Nah Amr bin As Merasa malu Dan hina Akhirnya Raja bilang Ya Amr Dibentak sama Raja Berani-beraninya Berani-beraninya Kamu meminta Utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari saya Untuk kamu bunuh Beliau adalah Rasulullah Yang datang Kepadanya Jibril Sebagaimana Datang dahulu Jibril Kepada Musa Dan kepada Isa Ternyata Ternyata Aku berkata Kepada Raja Wahai Raja Kamu Meyakini Kerasulannya Maka Raja Menjawab Ya Aku bersaksi Tentang Kerasulannya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahai Amr Patuhi saya Dengar nasihat saya Apa itu Sendaknya kamu mengikuti dia Berimanlah kepadanya Demi Allah Dia di atas kebenaran Dan dia Akan dimenangkan oleh Allah Di atas orang-orang Yang memusuhinya Sebagaimana Musa dimenangkan oleh Allah Di atas Fir'aun Maka Amr bin As Tersentuh dengan ucapan itu Sampai akhirnya Bisakah kamu membimbing saya Agar saya bisa masuk Kedalam agama Islam Maka saat itu Raja bilang Sini saya bimbing Maka saat itu Dibimbinglah Amr bin As Hingga menyatakan Kalimat syahadatan La ilaha illallah Wa anna muhammad Rasulullah Maka saat itu Raja memanggil Pelayannya Untuk membawakan Wadah air Baju yang baru Maka Raja sendiri Yang membersihkan darahnya Amr bin As Digantikan bajunya Sudah Sejak saat itu Amr bin As Masuk Islam Akhirnya Amr bin As Bertekad untuk pergi ke Madinah Berjumpa dengan Rasulullah S.A.W Dia tinggalkan Teman-temannya Yang ada di Mana namanya Rompongannya Dia yang ada di Habasya Dia naik perahu Ke Madinah Begitu beliau Dekat Ke Madinah Di daerah Marra Zahran Menuju Ke Madinah Tiba-tiba dia Dia melihat Ada dua orang Yang juga sedang Melakukan perjalanan Menuju ke kota Madinah Yang dia kenal Siapa kedua orang tersebut Yang pertama Khalid Ibn Al-Walid Ya Dan yang kedua Uthman Ibn Talha Ini juga Pembesar Orang-orang Mekah Tanya Mekum mana kalian Mekum Adina Kekota Madinah Pada bulan Sofar Tahun ke-8 Hijriah Untuk menghadap Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan disambut Meriah oleh Nabi Muhammad Dan para sahabatnya Sampai Nabi Muhammad Mengatakan Kepada para sahabatnya Wahai sahabat-sahabatku Mekah Telah mengirim Jantungnya Kepada kita Akhirnya Mereka masuk Islam Dimulai katanya Dengan Khalid Ibn Al-Walid Khalid Ibn Al-Walid Yang pertama Membaikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk bersyahadat Di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Uthman Ibn Talha Kemudian Kata Amr Ibn As Kemudian saya Amr Ibn As Bila Saat saya duduk Di depan Rasulullah Saya tidak berani Mengangkat wajah saya Kepadanya Karena saya Malu betul Selama ini Saya telah Mengganggunya Mengkhianatinya Apa namanya Ia Menganiayani Dan memeranginya Saya saking malunya Tidak berani Mengangkat kepada saya Di hadapannya Saat saya ingin Dibiat Saya mengatakan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Saya siap Mbaikat engkau Tetapi dengan catatan Allah memaafkan Segala kesalahan Kesalahan Saya yang telah lalu Dan juga Yang akan datang Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bilang Ya Amr Tidakkah kamu tahu Bahwasannya Islam Menghapuskan Apa Yang sebelumnya Demikian juga Hijrah Menghapuskan Dosa-dosa Yang terdahulu Akhirnya Akhirnya Sejak saat itu Amr bin As Membiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sejak saat itu Nabi Muhammad Selalu menjadikan Khalid Ibn Walid Dan Amr bin As Sebagai prioritasnya Setiap kali Nabi Mengirim pasukan Pasti Menjadikan kedua orang ini Sebagai penglibannya Bahkan Sampai Nabi wafat pun Abu Bakar Memprioritaskan Saya dan Khalid Tidak ada Pertempuran Tidak ada Peperangan Melainkan Abu Bakar Melantik saya Dan Khalid Untuk memimpin Peperangan tersebut Sebagaimana Dahulu Nabi Muhammad Memilih saya Dan memprioritaskan Saya dalam bidang ini Bahkan ketika Abu Bakar meninggal Umar pun demikian Karena beliau Melihat Abu Bakar Dan Rasulullah Sebelumnya demikian Hadirina Umar itu Bilang kepada Amr bin As Ya Amr Kamu ini sosok Yang sangat berakal Tidak ada Artinya Kami mengenalmu ini Orang yang cerdas Yang jenius Yang berakal Yang bijak Tapi kenapa Kamu telat Masuk Islamnya Seharusnya Keislaman ini Ya Tidak luput Dari orang Yang berakal Semacam kamu Amr bin As Bilang Ya Umar Ini perkara Bukan hal yang Mengherankan Kenapa Ya kamu sadar Betul Hidayat bukan Di tangan Kamu dan saya Hidayat Di tangan Allah Kalau berbicara Tentang akal Ya seperti yang Kamu bilang Akalku mungkin Seharusnya Sudah membuatku Masuk Islam Dari sejak awal Tetapi Hidayat Bukan di tanganku Hidayat Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itulah Seorang Amr Ibn al-As Nah Nah Kita lanjut Di dalam Pembahasan Hadith ini Amr bin As Mengatakan Karena Rasulullah Sallallahu Aleyhi Aleyhi Yusuf 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 Sayyidina Amr bin As Bilang Dahulu Kebiasaan Rasulullah Akhlak Beliau Ya Beliau itu Yusuf 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 Beliau Menghadapkan Wajahnya Dan Pembicaraannya Kepada Orang yang Paling Buruk Di majelis Orang yang Paling Bobrok Di majelis Beliau Berikan Wajahnya Perhatiannya Dan Jadikan Ucapan-ucapannya Itu Kepadanya Ngomongnya Sama dia Orang yang Paling buruk Orang yang Paling jahat Yang ada Di majelis Tujuannya Demi menarik Hatinya Jadi Tidak Diabaikan Bahkan Sebaliknya Diberikan Perhatian Penuh Kepadanya Kalau yang Lain Sudah sama Nabi Muhammad Tapi yang Ini Nabi memberikan Wajahnya Ucapannya Nasihatnya Perhatiannya Kepeduliannya Kepada orang Yang Paling jahat Paling Bejat Di majelis Supaya Ditarik oleh Rasulullah Amr bin Azbiran Dan dulu Begitu Rasul Kepada Saya Beliau Memberikan Wajahnya Kepada Saya Menjadikan Saya Di majelis Itu Sebagai Lawan Bicaranya Atau Kawan Bicaranya Memberikan Kepeduliannya Perhatiannya Beliau Curahkan Semuanya Untuk Saya Di majelis Sampai Saya Merasa Saat Itu Saya Adalah Orang Yang Paling Baik Di majelis Sampai Besar Hati Sampai Saya Merasa Diri Saya Itu Yang Paling Baik Yang Paling Afdud Yang Ada Di Majelis Katanya Amr bin As Artinya Nabi Sallallahu Sallam Kasih Perhatian Besar Banget Sampai Orang Yang Jahat Merasa Dirinya Wah Gue Yang Paling Afdud Dari Semua Kalau Nggak Gue Yang Paling Afdud Nggak Bakal Dikasih Perhatian Sebesar Ini Kepada Rasul Sampai Seperti Itu Tetapi Seperti Yang Tadi Amr bin As Katakan Tujuan Nabi Muhammad Adalah Menarik Hati Orang Orang Yang Bejat Itu Supaya Kembali Kejalanan Diri Dari Allah Dan Mengukuhkan Keimanan Mereka Sehingga Kata Amr bin As Saat Aku Merasa Diriku Yang Terbaik Aku Memberanikan Diri Untuk Memastikan Tapi Ternyata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Adalah Orang Yang Paling Jujur Mengatakan Apa Adanya Saat Itu Aku Mengira Diriku Yang Paling Afdar Hingga Aku Bertanya Ya Rasulullah Anak Khairun Abu Bakar Siapa Yang Lebih Mulia Saya Atau Abu Bakar Dia 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 Nanya Nanya Gitu Karena Udah Merasa Apa Namanya Dirinya Lebih Baik Dari Semuanya Tadkala Mendapatkan Perhatian Yang Besar Dari Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Dia Merasa Dirinya Paling Disayang Dia Tanya Yang Sebenarnya Kamu Ini Di Mata Kamu Yang Lebih Mudiasa Abu Bakar Atau Saya Tapi Rasul Ngomong Apa Adanya Ya Nabi Bilang Abu Bakar Nabi Enggak Bahasa Bahasi Ngomong Benar Jujur Apa Adanya Abu Bakar Malu Amar Ben As Akhirnya Dia Tanya Lagi Yaudah Saya Dengan Umar Siapa Yang Lebih Afdol Yang Lebih Mulia Yang Lebih Baik Nabi Ngomong Ya Umar Umar Lebih Afdol Dia Bingung Akhirnya Dia Tanya Lagi Yaudah Saya Dengan Uthman Siapa Yang Lebih Baik Nabi Bilang Uthman Akhirnya Dia Bingung Ini Kalau Saya Terus Ngebandingin Diri Saya Dengan Satu Persatu Sahabat Bisa Bisa Saya Dijadikan Yang Paling Akhir Meningan Saya Tutup Mulut Akhirnya Dia Melanjutkan Bertanya Tahu Saat Itu Tentang Tahu Diri Gue Ini Dulunya Penjahat Besar Ya Beda Sama Orang-orang Yang Disebut Yang Dari Sejak Awal Udah Masuk Islam Dan Berjuang Bersama Rasulullah Akhirnya Ditutup Beliau Bilang Falama Sa'altu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Fasadaqan Fasadaqan Setelah Aku Bertanya Itu Semua Kepada Rasulullah Beliau Berjawab Jujur Demi Allah Katanya Coba Itu Waktu Aku Tidak Bertanya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Tapi Bila keburunannya Jadi Ketahuan Aku Di bawah Itu Semua Nah Dari Sini Kita Bisa Melihat Betapa Mulia Akhlaknya Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Dan Tidak Menyimpan Dendam Kepada Siapapun Kita Mendengar Betapa Bejatnya Seorang Amr Bin As Di masa Itu Betapa Dia Sebagai Musuh Bebuyutan Yang Membenci Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Dan Para Sahabatnya Tetapi Lihat Sekalipun Demikian Nabi Sallallahu 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 Besar Duhan 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 Salah Satu Aktor Utama Dahan 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 Tetapi Nabi Tidak Menyimpan Dendam Kepadanya Ketika dia masuk Islam Diterima oleh Rasulullah dengan lapang dada Dan diterima oleh para sahabat dengan lapang dada Bahkan sampai saya dengar Umar mengakui Ya Akalnya yang maju Kejeniusannya dan lain sebagainya Diakui oleh Umar bin Khattab Sekalipun saat itu dia seorang kafir Sampai Umar bin Khattab bilang Seperti yang tadi saya sampaikan Kami dari dulu itu menunggu keislamanmu Karena tahu kamu ini orang yang paling berakal Di tengah-tengah Gureish Tidak mungkin sosok seperti kamu yang berakal ini Akan luput darinya kebenaran Islam Tetapi yang bagaimana Hidayat Allah bukan di tangan kita Di tangan Allah Ta'ala Allah Mudah-mudahan kita bisa jadikan ini semua sebagai panutan Bahkan kita sekalian Kita kadang begitu Hanya orang-orang yang Membenci Islam Kita lebih memilih untuk meluapkan Kemurkaan kita dibanding harapan Dia masuk ke dalam agama Islam Padahal misi utama Nabi Muhammad SAW Bukanlah untuk meluapkan kemurkaan dan amarah Serta dendam Tetapi misi utama Rasulullah SAW Adalah meng-evakuasi manusia Sebanyak-banyaknya Untuk masuk ke dalam surga Nah Wallahu ta'ala Alhamdulillah InsyaAllah Kita masih ada Besok sama Lusa lagi Masih ada satu hadis Yang bisa kita bahas Hadisnya Nas bin Malik Habis itu kita tutup Sementara Pembacaan kita Bersama ilal Muhammad Untuk nanti Kita lanjut setelah lebaran Dan hari Kemis Pengajian Malam Subuh ini Kita tutup InsyaAllah Sementara Menyambut Kedatangan bulan suci Ramadan Mudah-mudahan Allah bimbing Kita ke jalan yang diri zainya Sampai disini Ada yang mau bertanya Kira-kira Allah ta'ala Alhamdulillah Al-Fatiha Al-Gabur Al-Tamami Al-Qurisul Al-Fatiha 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 Al-Fatiha